Mid and Grid bertajuk Sarasehan Kreatif ini digelar untuk mengenal lebih jauh tentang film Boni dan para pemainnya. Film ini juga mengangkat sosok perempuan kuat dan berani melawan kerasnya kehidupan. Menurut produser film Boni, Ali Masae, film Boni terinspirasi dari keinginan production house atau PH dan sutradara yang berlatar belakang orang kreatif, ingin mencoba menampilkan film anti-mainstream dengan sosok perempuan sebagai hero dengan harapan pesan dan idealisme yang ingin disampaikan oleh sutradara dan PH dapat tercapai. Anti-mainstream terhadap sesuatu yang kita anggap hero tetapi laki-laki. Kita coba di perempuan yang kita tanamkan di dalamnya itu harapan-harapan ekspektasi kita, idealis kita itu bisa sampai ke dalam, dikemas dalam sebuah film Boni itu sendiri. Salah satu pemain film Boni, Max Metino yang berperan sebagai Frank mengatakan, film Boni ini memiliki aksion yang begitu kental dan sastra yang begitu dalam, serta drama yang begitu tebal. Dirinya berharap, film Boni ini dapat dinikmati oleh pecinta film Indonesia. Di sini dengan film Boni ini yang memiliki aksion yang begitu kental dan juga sastra yang begitu mendalam, drama yang tebal, kita berharap tidak hanya horror saja, tapi film-film aksion yang dengan bumbu drama yang begitu kental, ini bisa membangkitkan ketertarikan semua pecinta insan film di Indonesia untuk berbonung-bonung datang. Pada kesempatan yang sama, pemeran utama Boni, Livi Ciananta mengaku, ini kali pertama nyeberperan di film aksion dan itu merupakan tantangan baginya. Oke, jadi kenapa pada akhirnya aku mau memerankan Boni dan aku mengambil proyek Boni, jadi memang aku di industri film ini untuk di bidang aksion aku baru, apalagi jadi pemeran utama. Jadi bagi aku ditawarkan film aksion adalah suatu tantangan baru, dan aku orang yang suka tantangan, jadi aku tidak mau melewatkan hal yang aku rasa punya pengaruh besar dalam hidup aku. Sementara itu wali kota Cilegon, Heldi Agustian mengapresiasi film Boni, lantaran film ini mengangkat peran wanita yang sangat penting dan tidak boleh meremehkan wanita. Dirinya juga bangga lantaran salah satu produser film ini merupakan asli orang Cilegon. Heldi mengajak semua pihak untuk menonton film ini, khususnya warga kota Cilegon. Salah satu produsernya adalah orang Cilegon asli, makanya kami sangat support ya. Kemudian yang ketiga, film ini menceritakan tentang begitu kerasnya, begitu lika-liku dalam anak-anak SMA. Yang mutabene adalah saya melihat dari trailernya aja udah ada yang 10 juta. Luar biasa, ini menarik banget. Sayang banget kalau nggak nonton rasanya gitu ya. Selain laga, film ini juga syarat akan budaya kearifan lokal seperti silat dan sastra serta musik blues dengan mengangkat KPJ atau kelompok penyanyi jalanan Cilegon yang juga turut terlibat di dalamnya. Film Boni ini dijadwalkan akan tayang di tanggal 29 Februari 2024 di seluruh bioskop tanah air. Konita Malina Amalia, Reno Fitriadi, Tim Liputan Banten TV dari Cilegon memberitakan. Jangan jadi pengecut lho! Lawan gua!